Jejak-jejak tapak sang wali yang tertinggal ratusan tahun mulai terkuak oleh kehendak waktu semesta. Debu-debu sejarah pun mulai bergeser tertiup angin, membuka tabirnya. Kilauan butiara semesta itu mencoba mengenalkan diri dengan caranya yang tak pernah kita pahami. Bahkan seringkali kita tepis tanpa mencari tahu terlebih dahulu. Kalaupun tahu tanpa hasrat sedikitpun alias masa bodoh. Berkali-kali fenomena itu terjadi yang harusnya memberikan kesadaran mengingatkan kita akan eksistensinya. Namun lagi-lagi tak kunjung kita mengerti. Sebenarnya fenomena yang terjadi selama ini mendidik dan mengajarkan kita tentang tata kerama kepada leluhur kita yang telah dahulu ada di sini. Sebab di atas tingginya ilmu pengetahuan masih ada yang lebih tinggi yaitu Sopan Santo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada baik yang nyata maupun yang gaib. Pada kesempatan ini izinkan kami menguak misteri keramat yang berlokasi di Jalan Geraha Raya RT 003 RW 05 Kelurahan Sudimara Pinang Kejamatan Pinang Kota Tanggerang. Sekilas tidak ada yang menarik perhatian. Hanya sekumpulan pohon kamboja tua dan rerimbunan pohon lainnya. Menghiasi ujung jalan itu. Namun siapa sangka di balik tembok itu tersembunyi keramat yang sudah ratusan tahun bertenggir. tanpa diketahui namanya apalagi sejarahnya. Berita miring pun acap kali terdengar dengan kejadian-kejadian aneh yang menyelimuti keramat ini. Keramat ini sebenarnya mudah ditemukan. posisinya persis berada di bibir jalan. Namun jika tidak diperhatikan lebih seksama sulit menemukannya. Sebabkan tidak adanya papan atau pelang nama petunjuk ke arah makam. Kemudian pintu masuk menuju makam terlihat samar oleh pohon-pohon milik pedagang tanaman hias menjadikan keramat ini cukup tersembunyi. Sahabat agak rimbal kita berada di rumah ibu Jariah. Menurut ibu Jariah makam itu disebut makam siapa ya? dari mana ya? Asalnya katanya dari banter panggilannya Pak Nur kadang ada Mak Bokok juga Mak Bokok ada Oh, Mak Bokok dan Pak Nur Cuman kalau niat jelek emang dia tahu juga yang saya kasih tahu yang saya kasih tahu. Jintanya kayak gimana? Ya itu kan lagi sore dah habis marit habis marit lu itu zamannya SJSB nih dia aportas itu nah itu dia ngepis itu minta ini jam berapa tuh dia langsung direpan aja Oh, kejalanan? Ya tahu pokoknya di sekitar situ dia sering mobil juga sering terbalik di situ itu kan tadi yang gendera ya kayak gunung ada gunung ya gitu ya kayak gunung ya ini kayak maaf ya itu kan terimunya yang di jari itu kayak rumah raya 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 r Lalu siapakah Mbah Nur dan Nek Bongkok sebenarnya? Berdasarkan hasil komunikasi transendental, penelusuran jejak gaib dan simbol yang terlihat dan terbaca, keramat ini adalah petilasan Seh Saripsak yang lebih dikenal dengan nama Seh Magelung Sakti. Sedangkan Nek Bongkok bernama Nyimas Ratu Ayu Gandasari. Kedua tokoh ini adalah salah satu Wali Songo murid Sunan Kunung Jati. Demikian secuil kisah Seh Magelung Sakti dan Nyimas Ratu Ayu Gandasari. Semoga bermanfaat dan menghibur Anda semua. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara subscribe, like dan komen pada channel kami. Agar kami tetap semangat berkarya menciptakan titik-titik berikut menuju wujud alif sempurna, lahir dan batin. Mbah Jagad Nurjati mengatakan, Diri batin memiliki sembilan wajah tertuang di dalam sahadat pada sembah yang lima waktu. Sembah yang subuh satu kali memberi kesaksian pada wajah kita pada martabat sirrusir atau rahasia di dalam rahasia. Sembah yang juhur dua kali memberi kesaksian pada wajah kita pada martabat sirrusir dan ahdha. Kemudian sembah yang asar dua kali memberi kesaksian pada wajah kita pada martabat wahdha dan wahdha. Sembah yang maghrib kedua kali memberi kesaksian pada wajah kita pada martabat ahd dan muhammad. Dan yang terakhir sembah yang isa dua kali memberi kesaksian pada wajah kita pada martabat mustafa dan muhammad. Allah menjadikan pada tiap sesuatu ada kadarnya, pada tiap kadar ada masanya, dan pada setiap masa ada ketetapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!